Rabu pagi bertempat di salah satu hotel di kota Jambi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muarajambi menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2018. Sosialisasi tersebut digelar guna menerapkan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Muarajambi Tahun 2019. Dari informasi ini sekaligus menutup jumpa kita, kami akan terus memperbahari informasi Anda melalui program Brita Jek TV lainnya. Selain itu, Brita Jek TV juga dapat diakses oleh ofisial media sosial Jek TV di bawah ini. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kito. Bertempat di salah satu hotel di kota Jambi, Rabu 7 Agustus pagi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muarajambi menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Muarajambi Tahun 2019. Yang nantinya akan diterapkan pada tahun 2020 mendatang guna terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan tertib penyelenggaraan. Selain itu, sosialisasi tentang penyelenggaraan bangunan gedung tersebut bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Muarajambi Ridwan dihadiri oleh Kepala BPTSP Fauzi Darwis serta para camat dan Kepala Desa Sekabupaten Muarajambi. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Balai Prasarana Wilayah Jambi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Muarajambi Ridwan mengatakan Pemerintah Kabupaten Muarajambi telah menetapkan Peraturan Bupati No. 127 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Muarajambi yang telah mengatur lebih rinci. Mengenai penyelenggaraan izin mendirikan bangunan, sertifikat, dan fungsi bangunan. Yang menonjol adalah tentang IMP, izin mendirikan bangunan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 nanti, dalam mengeluarkan izin bangunan, ada juga dalam bentuk SLF, sertifikat layak fungsi, kemudian juga tim TABG yang mengikutsertakan kaum profesional, kemudian dari penggunaan tinggi, dan lain sebagainya. Ridwan berharap seluruh peserta sosialisasi yang terdiri dari Kepala Desa dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga dapat mengetahui bagaimana realisasi membangun sebuah gedung sesuai dengan aturan, sehingga memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bermasyarakat, serta dapat meningkatkan PAD Muarajambi dari sisi pembuatan izin mendirikan bangunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!